Anak Raja Wali, jilid 55. Tapi sosok tubuh tersebut berlari ke arah hutan lebat, dan kemudian hilang tidak tampak jejaknya pula. Gio Khoa semakin penasaran, dia mencari-cari di sekitar hutan itu. Namun sudah sekian lama, akhirnya dia kembali ke rumah penginapan dengan jengkel sekali, sebab merasa telah dipermainkan oleh orang yang tidak dikenalnya itu. Dia mengetuk pintu kamar Khoa waktu tiba di rumah penginapan, karena ia memang bermaksud hendak memberitahukan kepada Khoa apa yang telah dialaminya itu. Khoa bangun dengan segera, ia pun tampak tidur tanpa membuka pakaiannya, karena ia masih berpakaian lengkap, dan dapat membuka pintu kamarnya dalam waktu yang singkat sekali. Dengan nafas masih memburu, si gadis telah menceritakan apa yang telah dialaminya. Dan juga telah dikatakannya, bahwa orang yang mengganggunya itu tampaknya dilihat dari bentuk tubuhnya adalah seorang laki-laki tua. Malah, jika memang tidak salah, aku telah melihat samar-samar. Dia adalah seorang pengemis, karena dalam kegelapan malam kulihat pakaiannya itu penuh tambalan menambahkan gadis tersebut. Khoai tampak terkejut, dia pun berseru, celaka. Kenapa tanya si gadis, yang memandang heran kepada Khoai, di mana wajah Khoai memperlihatkan ketegangan. Cepat kita harus memeriksa kamarmu. Kuduga engkau telah dipancing orang lain menjelaskan Khoai sambil menarik tangan si gadis. Sedangkan Gio Khoa mengikuti saja, dia membuka pintu kamarnya. Keadaan di dalam kamarnya masih tetap seperti semula, tidak ada perubahan. Dan juga terlihat daun jendela masih terbuka lebar, dari mana bersilir angin yang sejuk sekali. Cepat kau periksa apakah di antara barang-barangmu ada yang hilang kata Khoai kemudian, sambil memandang sekelilingnya. Gio Khoa heran, tapi dia sangat cerdik, maka cepat sekali dia bisa mengerti apa yang dikhawatirkan Khoai. Dia segera pergi ke tepi pembaringannya, buat memeriksa buntalannya. Namun, si gadis jadi berseru kaget. Dan dia telah menoleh kepada Khoai dengan wajah yang berubah pulcat. Barangku, Pau Hoku telah hilang, kata si gadis kemudian. Khoai menghela nafas dalam-dalam. Tentu orang yang memancingmu itu bukan orang baik-baik. Tentunya dia si pencuri tangan panjang. Dia sengaja memancing kau meninggalkan kamar ini dengan tipu memancing harimau meninggalkan sarangnya, dan dia berhasil. Engkau telah kena diperdayanya, di mana engkau kena dipancing meninggalkan kamar ini, kemudian dan menghilang, meninggalkan engkau kembali ke kamar ini buat menggasak barang-barangmu. Maka dari itu, di lain waktu engkau harus lebih waspada dan hati-hati. Demikianlah di dalam rimba persilatan memang seringkali terjadi urusan seperti ini, karena itu, jika saja kita kurang berhati-hati, niscaya akan membuat engkau akhirnya menderita kerugian-kerugian yang tidak kecil. Ini bagus, hanya pauhokmu saja yang hilang, karena di dalam pauhokmu itu tidak terdapat barang berharga yang harus dilindungi. Jika memang engkau membawa mustika yang harus dilindungi, sekarang kena diambil pencuri tangan panjang itu, bagaimana engkau bisa mempertanggungjawabkannya? Si gadis tampak bersedih dan juga bercampur marah, dengan geram katanya, jika memang aku berhasil mencari jejak pencuri laknat itu, akan kupatahkan batang leharnya. Kotai tertawa kecil. Kita sulit mencari jejaknya, karena dia telah membawa kabur pauhokmu, tentu ia tidak berani berkeliaran di tempat ini lagi. Sehingga bagaimana kita harus mencarinya? Si gadis menghela nafas. Memang inilah pengalaman pertama kali buat Giyokoa, kehilangan pauhoknya karena dipancing oleh maling itu dengan kerugian licik. Sedangkan Kotai kemudian menghibur si gadis. Dan katanya, masih bagus barang-barang seperti itu mudah dibeli lagi, seperti pakaian dan barang-barang perhiasan lainnya. Dan juga, sebagai seorang yang berhati besar, Giyokoa dapat menerima bujukan Kotai, hanya perasaan mendongkol belaka yang masih berada di dasar hatinya. Begitulah, Kotai telah kembali ke kamarnya, sedangkan si gadis tidak bisa segera tidur, karena dia masih resah diliputi ke mendongkolannya. Menjelang Fajar, barulah si gadis dapat memejamkan matanya. Tidur tidak terlalu nyenyak, sebab tidak lama kemudian dia telah terbangun. Di waktu itu Kotai pun telah memesan makanan kepada pelayan, ia menemani si gadis bercakap-cakap. Dan setelah santapan pagi mereka berkeliling di kota itu, karena mereka bermaksud ingin menyelidiki juga, kalau-kalau saja mereka beruntung masih dapat mencari jejaksi pencuri. Tipis sekali harapan buat dapat membekuk pencuri tangan panjang itu, namun mereka toh menghabisi waktu mereka sampai sore berkeliling di kota tersebut. Mereka juga berusaha menyelidiki di antara para pelayan rumah penginapan maupun rumah makan yang mereka singgahi, bertanya-tanya, siapakah sekiranya maling yang paling pandai di kota ini. Tapi para pelayan dari rumah makan maupun rumah penginapan tidak ada yang berani membuka mulut. Mereka hanya mengatakan tidak tahu. Rupanya mereka memang tidak mau cari penyakit, karena jika memang mereka menyebutkan, dikhawatirkan justru mereka akan kerembet-rembet. Sore hari barulah mereka kembali ke rumah penginapan dan merasa letih sekali. Giyokoa telah kembali ke kamarnya buat beristirahat. Kotai sendiri karena iseng, akhirnya telah keluar pula dari rumah penginapan, buat melihat-lihat keramaian dilem yang menjelang malam. Memang cukup ramai, di mana banyak para pedagang menjajakan barang-barang mereka. Dari berbagai tempat terdengar irama musik dan tertawa wanita-wanita pelesiran. Dan Kotai tidak tertarik dengan semua keramaian itu, karena hatinya waktu itu tengah berpikir hendak mengetahui entah siapa maling yang telah mengambil buntalan Giyokoa. Memang jika dilihat bahwa mereka berada di kota yang cukup ramai seperti lem yang. Dan tentu di kota yang ramai seperti itu tentu saja berkeliaran banyak sekali buaya darat dan maling-maling bertangan panjang. Karenanya jika memang buntalan Giyokoa diambil oleh maling bertangan panjang, miscaya caranya bukan demikian. Maling-maling bekerja bukan dengan kerama mancing terlebih dulu Giyokoa sampai keluar kota, kemudian baru mengambil pauhok si gadis. Dan juga menurut Giyokoa walaupun ia telah mengerahkan seluruh ginkangnya, tetap saja ia tidak berhasil mengejar maling itu, yang tampaknya memiliki ginkang sangat tinggi sekali. Sedangkan kepandayan Giyokoa juga tidak rendah. Dia seorang gadis yang memiliki kepandayan tidak bisa diremahkan. Lalu siapa orang liyai itu, yang mengambil pauhok Giyokoa? Melihat kepandayannya yang tinggi seperti itu, jelas maling itu bukan maling biasa, dan tentu ia pun memiliki maksud-maksud tertentu. Karena berpikir dan memiliki dugaan seperti itu, penasaran sekali hati kota ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang telah mengambil pauhok Giyokoa. Memang maksudnya keluar dari rumah penginapan buat mencari angin karena iseng dan menyaksikan keramaian di waktu malam di kota Lamyang ini. Tapi ia sendiri, tanpa disadarinya, sambil menyelidiki juga, menyerap-nyerapi siapakah orang yang telah mengambil pauhok Giyokoa. Waktu itu Kocai sedang berjalan di tengah keramaian kota Lamyang tersebut. Tiba-tiba dia merasakan pundaknya dibentur seseorang. Bukan benturan sembarangan. Benturan yang memiliki luakang yang kuat, karena Kocai merasakan tubuhnya seperti juga ditubruk sesuatu yang keras sekali, membuat tubuhnya hampir saja terhuyung mundur kalau saja memang di waktu itu ia tidak segera memperkuat kuda-kuda kedua kakinya. Segera Kocai menoleh kepada yang membenturnya. Orang itu gesit sekali menyelusup di antara orang ramai. Namun Kocai tidak mau berayal, segera mengejarnya. Cepat sekali orang buruannya itu menyelingap ke sana kemari. Dia telah meninggalkan Kocai cukup jauh. Di tempat ramai seperti itu memang agak sulit buat Kocai melakukan pengejaran. Dan juga, di saat itu memang tampaknya merupakan hal yang menambah kecurigaan buat Kocai. Orang yang tengah dikejarnya memiliki ginkeng yang tinggi, karena ia dapat berlari sangat cepat. Cuma saja, yang membuat Kocai jadi tambah curiga, justru orang itu memakai pakaian yang bertambal sulam, yang memang jelas dia merupakan seorang pengemis. Sedangkan menurut Giyokoa, orang yang pernah memancingnya keluar kota dan memiliki ginkeng yang tinggi tampaknya seperti pengemis. Teringat akan hal itu, hati Kocai jadi girang, mungkin pengemis ini yang telah mencuri Pauho Giyokoa. Segera juga si pemuda mengerahkan ginkengnya, mengempos semangatnya dan dia berlari secepat kilat. Kocai tidak mempedulikan ia menubruk beberapa orang yang hampir terpelanting dan memaki-makinya, karena Kocai bermaksud untuk dapat mengejar pengemis itu, yang kecurigaannya semakin kuat juga, bahwa pengemis itulah yang telah mengambil Pauho Giyokoa. Sedangkan pengemis yang tadi sengaja membentur pundak Kocai, telah berlari semakin cepat, dia menuju keluar kota. Kocai khawatir jika ia lambat-lambat akan kehilangan jejak orang buruannya, karena ia mengejar semakin cepat. Di waktu itu dia telah membentur pundak seorang gadis yang telah terhuyung satu langkah dan memaki. Manusia tidak tahu aturan, berhenti kau dan gadis itu menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya melesat sambil tangan kanannya bergerak menghantam ke punggung Kocai. Dia adalah seorang gadis yang sangat cantik, berusia 20 tahun lebih sedikit. Rambutnya disanggul besar, dengan pakaian ringkas terbuat dari bahan sutra berwarna hijau daun, dan tubuhnya sangat lincah sekali, dengan dipundaknya tersembule gagang pedang. Dilihatnya dari kera berpakaiannya itu, jelas gadis itu merupakan seorang yang memiliki kepandayan tidak rendah dan pengembara di dalam rimba persilatan. Kocai sendiri waktu membentur pundak gadis itu, ia sama sekali tidak memperhatikan, karena memang ia tengah berlari secepat-cepatnya. Ia bermaksud hendak mengejar dan menyandak pengemis buruannya itu. Dan ia pun berusaha membekutnya nanti, guna mendesaknya agar mengembalikan Pauhok Giokhoa. Tahu-tau ia merasakan dari belakangnya menyambar kesiuran angin yang kuat sekali, membuatnya kaget dan heran. Namun sebagai pemuda yang memiliki kepandayan tinggi dan terlatih dengan baik, segera juga ia dapat mengatasi keadaan. Segera tangan kanannya menyempok ke belakang buat menangkis serangan membokong dari belakangnya itu. Duk tangan kotai menyempok tangan si gadis itu, kuat sekali. Dan juga telah membuat kotai jadi terhuyung satu langkah, sedangkan si gadis itu juga telah terlempar sampai dua langkah. Mereka jadi berdiri berhadapan. Kau tanda seru kotai berseru keras, karena dia tidak mengenali siapa adanya gadis ini, yang tahu-tahu telah menyerangnya dengan pukulan yang kuat itu. Kalau saja orang yang diserangnya tadi seorang yang tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, niscaya akan membuat orang itu terlempar dan terluka di dalam yang parah sekali. Mengapa kau menyerangku sekeji itu? Gadis itu berdiri dengan mat mendelik dan mulut monyong cemberut marah. Matanya itu juga memancarkan sinar yang tajam mengandung kemarahan. Kau masih bertanya mengapa aku menyerangmu? Hem, aturan mana yang kau pergunakan berlari-lari seperti babi buta menubruki orang-orang di tempat keramaian ini bengis pertanyaan si gadis. Kotai segera tersadar, walaupun hatinya masih mendongkol, namun cepat dia membungkukan tubuhnya memberi hormat. Katanya. Maafkanlah, aku tadi tengah mengejar penjahat, mungkin tanpa disengaja telah menabrak Nona. Melihat Kotai meminta maaf dan mendengar pemuda ini tengah mengejar penjahat, wajah si gadis yang semula memancarkan sinar yang penuh kemarahan, sekarang berubah berangsur menjadi biasa lagi, walaupun dia memang masih mendongkol. Kau tengah mengejar penjahat? Penjahat mana? Apa yang dilakukannya? Tanya gadis itu. Mendengar pertanyaan gadis tersebut. Kotai tersadar cepat sekali, dia telah menoleh memandang sekelilingnya. Pengemis yang dikejarnya tadi telah hilang tanpa jejak. Iiii berseru Kotai terkejut dan kecewa sekali. Kenapa tanya si gadis melihat sikap Kotai seperti itu? Dia telah hilang kata Kotai, hai, aku terlambat buat mengejarnya. Melihat sinar metu Kotai yang melirik kepadanya, gadis itu menyadari bahwa dirinya disesali pemuda ini, yang tentu merasa dirinya terganggu dengan adanya si gadis, karena seperti telah menghalang-halanginya si pemuda, membuat dia gagal mengejar penjahat yang menjadi buruannya. Hem, engkau ingin mempersalahkan diriku, karena aku, engkau gagal mengejar penjahat itu tanya si gadis sambil mendengus. Kotai nyengir, dia bilang, mana berani, mana berani. Cuma saja, karena memang aku harus berurusan dengan Nona, membuat aku kehilangan jejak. Jika demikian, sekarang kau katakan. Engkau tidak puas bukan karena perbuatanku kata si gadis. Engkau merasa dirugikan karena aku menyerangmu. Kotai tertawa. Tidak, tidak katanya. Nah, selamat tinggal Nona. Sambil berkata demikian, Kotai menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya berkelebat ringan sekali meninggalkan si gadis, karena ia yakin percuma saja ia melayani gadis tersebut. Si gadis hendak mencegah, namun akhirnya dia membatalkannya sendiri. Dia hanya mendengus saja sambil mengawasi Kotai yang akhirnya lenyap dari pandangannya. Dan dia sendiri di dalam hatinya berpikir, entah siapa pemuda itu adanya, yang tampaknya lihai dan memiliki kepandayan tidak rendah di samping memang tampan. Kotai yang berlari-lari pesat sekali berusaha mengejar mencari jejak si pengemis. Ia telah memandang sekeliling tempat yang dilaluinya. Tapi si pengemis yang tadi dikejarnya sudah tidak terlihat bayangannya. Waktu sampai di pintu kota, di mana keadaan di tempat itu tidak seramai di tengah-tengah pusat kota Lemyang, Kotai tetap tidak melihat bayangan si pengemis. Ia jadi mendongkol dan jengkel, dia sampai banting-banting kaki, karena ia sangat menyesali tadi, yang telah membuat dia gagal mengejar pengemis itu. Tapi begitu dia menyesali si gadis, seketika ia teringat bahwa gadis itu sesungguhnya seorang gadis yang cantik, mulutnya yang dimonyongkan cemberut marah, matanya mendelik lebar karena gusar dan sikapnya yang gagah, wajahnya yang cantik dengan pipi kemerah-merahan disebabkan marah. Sungguh seorang gadis yang cantik sekali. Dan tadi Kotai tidak sempat memperhatikan keadaan si gadis. Sekarang dia baru teringat, bahwa tadi dia sampai lupa menanyakan nama si gadis. Dan dia tidak mengetahui juga, siapa yang tampaknya memiliki kepandayan tidak rendah itu. Di waktu itulah dia telah berpikir, ingin kembali ke tempat tadi di mana dia bertemu dengan gadis itu, guna bercakap-cakap dengannya. Waktu Kotai memutar tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin. Dasar pemuda Matthew Keranjang, begitu melihat gadis cantik, segera juga matanya jadi panjang tiba-tiba terdengar orang yang mengejeknya dari tempat gelap. Kaget Kotai oleh teguran dan ejekan tersebut, dia memutar tubuhnya, dengan metu yang tajam dia mengawasi ke tempat di mana datangnya suara ejekan itu. Tampak berkelebat sesosok bayangan yang berlari cepat sekali meninggalkan tempat tersebut. Kotai menjejakan kedua kakinya sekaligus dan dia mengejarnya dengan segera. Siapa kau? Berhenti berseru Kotai sambil mengempos semangatnya. Tapi sosok tubuh itu, dalam kegelapan malam di tempat tersebut terus juga berlari ke arah luar kota dengan lincah dan gesit sekali, tubuhnya seperti terbang dan kedua kakinya seperti tidak menginjak tanah. Kotai yang memiliki metu awas, segera melihat pakaian orang itu penuh tambalan. Dialah si pengemis yang tengah dikejarnya. Dan segera juga Kotai mengempos semangatnya dia mengejar dengan secepat-cepatnya. Cuma saja di hatinya segera timbul kecurigaan, apa maksud pengemis itu, sengaja membentur pundaknya kemudian melarikan diri, dan lalu, setelah Kotai tidak berhasil mengejarnya, di waktu dia kehilangan jejak, justru pengemis itu telah memperlihatkan diri lagi dan berlari buat menyingkirkan diri dari dia. Dan Kotai bukannya pemuda yang tolol. Dia segera dapat menduga pasti ini merupakan pancingan pula dari pengemis itu. Siapakah pengemis itu? Apa maksudnya memancingnya seperti ini? Apa pula yang telah disiapkan buat mencelakai Kotai? Atau di suatu tempat telah berkumpul kawan-kawan si pengemis dalam jumlah yang banyak? Banyak pikiran dan dugaan yang berkecamuk di dalam benak Kotai, waktu dia tengah mengejar. Dia semakin mencurigai si pengemis. Tapi biarpun Kotai telah mengejar dengan mengempos seluruh ginkeng yang dimilikinya, tetap saja dia tidak berhasil mengejar pengemis itu, jarak mereka masih terpisah cukup jauh. Hal ini membuat Kotai penasaran, dengan segera ia mempergunakan ilmu berlari tunggalnya, yaitu ilmu lari di atas ses. Dia mengejar dengan tubuh seperti terbang di udara, di mana tubuhnya itu melesat sangat cepat dan gesit sekali, dalam waktu yang singkat Kotai telah berhasil memperpendek jarak pisah mereka. Pengemis yang tengah dikejarnya itu terdengar berseru tertahan, rupanya dia kaget tahu Kotai telah berhasil mengejarnya semakin dekat. Segera juga si pengemis mengempos semangatnya berlari semakin cepat. Dan dia berusaha menjauhi diri lagi dari Kotai. Namun dia tidak berhasil, sebab Kotai mengejarnya semakin dekat. Dengan mempergunakan ilmu berlari tunggalnya, yang memang menjadi andalan dari suat tocu dan telah diwarisi kepada Kotai, membuat pemuda itu dapat mengejar dengan cepat sekali. Ilmu andalan ini jika memang tidak diperlukan sekali tentu tidak dipergunakan oleh Kotai. Si pengemis akhirnya menyadari bahwa dia tohakan tercandak juga. Karenanya dia tidak bermaksud menyingkirkan diri lagi, dia telah berhenti dan menantikan Kotai tiba. Cepat sekali Kotai tiba di hadapan pengemis itu, dan pemuda ini juga dengan bantuan sinar rembulan, telah bisa melibat jelas muka tersebut. Dia pun segera mengenali siapa adanya jadi terkejut dan heran. Ih, kiranya Tio Kim Beng Lociampuwe. Apakah, apakah selama ini dalam keadaan baik-baik saja, Tio Lociampuwe tanya Kotai sambil segera merangkapkan serasang tangannya, memberi hormat kepada tokoh Kepang itu, karena pemuda ini menyadari bahwa ia tengah berhadapan dengan orang yang tingkatannya lebih tinggi dan tidak bisa ia bersikap kurang ajar. Pengemis tua itu, Tio Kim Beng tertawa bergelak-gelak. Memang tidak salah suatu cu memiliki nama besar, dan ia memang memiliki rejeki yang baik sekali, ia bisa memiliki murid sepandai engkau. Ha, rupanya kata-kata tua yang bilang, guru emas murid pun permata merupakan kata-kata yang tepat. Nah, Kongcu, apa maksudmu sejak tadi kau mengejar-ngejar diriku? Ditegur seperti itu, muka Kotai berubah memerah, dia jadi malu, karena itu cepat-cepat ia menjawab, Jika, jika memang tidak salah, bukankah tadi lociampu yang telah membentur pundak boampu? Tio Kim Beng memperlibatkan sikap seperti haran. Membentur pundakmu? Kapan tanya Tio Kim Beng sambil memperlihatkan sikap tidak mengerti dan sepasang matanya terbuka lebar-lebar? Kotai segera menceritakan apa yang dialaminya. Tio Kim Beng tertawa bergelak-gelak. Kongcu, jika memang benar aku yang membentur pundakmu, dan sekarang setelah engkau berhasil mengejarku, apakah engkau ingin menghajar habis-habisan aku si pengemis tua yang melarat ini tanyanya? Ditegur seperti itu, muka Kotai berubah marah lagi. Bukan begitu, cuma saja memang boampu ingin mengetahui siapakah sebenarnya yang telah membentur begitu keras kepada boampu dan juga dalam hal ini tentu saja merupakan urusan di luar dugaan. Sama sekali boampu tidak menyangka bahwa orang yang telah membentur boampu tidak lain dari lociampu. Dengan demikian, maafkan lociampu dan boampu juga hendak kembali ke rumah penginapan. Tunggu dulu cegah Tio Kim Beng segera. Kau telah turun gunung, dan tampaknya, gurumu tidak bersama-sama dengan kau, benarkah itu? Kotai jadi batal memutar tubuhnya, dia menoleh kepada si pengemis sambil mengangguk. Benar lociampu, memang benar suhu berada di hengsan dan boampu saja yang telah turun gunung menyahuti Kotai. Lalu gadis itu, yang jika tidak salah adalah muridnya Yoko Niu. Bukankah dia melakukan perjalanan bersama kau? Tanya Tio Kim Beng pula. Pipi Kotai seketika berubah memerah karena di waktu itu ia merasa likat sekali. Sedangkan si pengemis tua tertawa bergelak-gelak. Mengapa harus malu? Bukankan memang hubungan guru kalian sangat baik? Dan juga kalian tampaknya sebabat sekali, di mana cocok yang satu tampan, yang seorang cantik jelita. Hanya saja, ku kira, engkau memang seorang pemuda matuk keranjang. Begitu melihat gadis lain yang parasnya cantik, matamu seketika jadi panjang. Muka Kotai jadi berubah semakin merah. Dia segera menjura memberi hormat kepada si pengemis, lociampu bergurau, katanya. Tio Kim Beng memperlihatkan sikap bersungguh-sungguh, dia bilang. Aku bukan tengah bergurau. Dan juga aku bicara dari hal yang sebenarnya. Aku paling benci pemuda-pemuda ceriwis. Karena dari itu, jika memang aku mengetahui engkau pemuda ceriwis, cis, aku tentu tidak akan memandang lagi muka gurumu, akanku hajar habis-habisan. Muka Kotai berubah semakin memerah. Boampua mana berani buat berlaku ceriwis. Lociampu hanya bergurau katanya kemudian dengan pipi yang berubah semakin merah. Memang gadis yang ditemuinya tadi sangat cantik. Namun juga merupakan seorang gadis yang agak galak dengan muka yang cemberut marah, di mana hati Kotai sesungguhnya cuma tertarik saja, tapi dia tidak memiliki pikiran lainnya. Waktu itu tampak si pengemis tua Tio Kim Beng telah berkata lagi, setelah tertawa bergelak-gelak. Baiklah, jika memang engkau bukan seorang pemuda ceriwis, aku bersedia untuk bicara dengan engkau. Mengapa di malam ini engkau berkeliaran di dalam kota, tanpa mengajak kawanmu itu? Dia, dia telah tidur. Lociampuai kata Kotai dengan suara tidak lancar karena malu, di mana memang yang dimaksudkannya dengan dia, tidak lain Giyokoa. Karena Isengboampu telah keluar dari rumah penginapan buat menyaksikan keramaian di kota Lem yang ini. Hem, tentunya engkau hendak mencari gadis-gadis yang cantik, bukan mengejek Tio Kim Beng, yang tetap menggoda Kotai. Muka si pemuda tambah merah, dia menjeleng cepat sambil katanya, Lociampuai hanya bergurau saja, sama sekali Boampuai tidak memiliki pikiran seburuk itu. Baiklah. Lalu, apa acaramu? Mau engkau hendak mencari hiburan? Jangan memandang rendah padaku, walaupun aku si pengemis tua miskin, tapi aku bisa mengajakmu ke tempat-tempat hiburan kelas 1 jika memang engkau menghendaki. Kotai menggeleng perlahan. Terima kasih Lociampuai, terima kasih katanya berulang kali. Terima kasih atas kebaikan hati Lociampuai, tapi sungguh sayang sekali, Boampuai hendak kembali ke rumah penginapan. Akaha, engkau menolak tawaran yang mengembirakan itu, kata si pengemis sambil tertawa. Atau memang engkau menyangka aku tidak memiliki uang buat menjamumu dan setelah berkata begitu, Tio Kim Beng merogoh sakunya, mengeluarkan serenceng uang. Lihatlah, uang ini bukannya berjumlah sedikit? Kotai tersenyum. Ya, memang Boampuai juga telah memaklumi bahwa Lociampuai memiliki uang tidak sedikit. Tapi seperti tadi Boampuai katakan bahwa Boampuai hendak kembali ke rumah penginapan. Mendadak sekali si pengemis tua itu tertawa bergelak-gelak sambil memasukkan uangnya ke dalam sakunya. Hemm, rupanya memang engkau ingin cepat-cepat bertemu dengan gadis pujaanmu itu. Oho, engkau rupanya sudah sangat rindu, meninggalkannya sejenak saja, engkau sudah sibuk sekali ingin cepat-cepat kembali agar dapat selalu di sisinya. Setelah berkata begitu, kembali pengemis tua ini tertawa bergelak. Di waktu itu Kotai jadi kurang senang melihat pengemis tua ini selalu menggodanya, bahkan godaannya itu menjurus kepada sindiran belaka. Maka ia berpikir buat tidak melayani pengemis tua itu lebih lama lagi, dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat sambil katanya. Baiklah Lociampuai, Boampuai ingin pergi dulu dan tanpa menantikan jawaban si pengemis tua itu, Kotai memutar tubuhnya buat berlalu. Tio Kim Beng berhenti tertawa melihat pemuda itu ingin pergi, dia bilang, tunggu dulu. Apakah engkau tidak mau mengambil kembali pauho kawanmu itu? Kotai tercekat hatinya, segera timbul kecurigaannya, segera dia memutar tubuhnya. Jadi, jadi Lociampuai, mengetahui hal itu tanya Kotai sambil memandang tajam sekali, sesungguhnya dia ingin bertanya, sesungguhnya Lociampuai yang mengambil pauho itu. Hanya dia menggantinya dengan mengetahui hal itu karena dianggapnya tidak sopan dan kurang pantas kepada pengemis itu hal tersebut ditanyakan langsung olehnya. Tio Kim Beng tertawa bergelak, dan kemudian katanya, Tentu, tentu saja aku mengetahui. Memang aku yang mengetahui sebenar-benarnya urusan itu. Malah pauho itu berada di tanganku. Bukankah ini pauho milik rawanmu sambil berkata demikian si pengemis mengeluarkan buntalan Giyokoa dari balik bajunya. Kotai memang mengenali pauho itu adalah milik Giyokoa. Ia telah memandang sejenak kepada pauho itu, kemudian Tio Kim Beng, dia bilang. Kalau begitu, Sudikah kiranya Lociampuai mengembalikan pauho itu, agar nanti aku yang menyampaikannya kepada nona Giyokoa. Tio Kim Beng memperlihatkan sikap serius, dia menggelengkan kepalanya beberapa kali, katanya. Tidak. Tidak. Tidak bisa aku serahkan kepadamu. Aku harus menyerahkannya langsung kepada gadis itu. Dan jika engkau menginginkan pauho ini, agar dapat nama di matu gadismu, hem, hem, engkau boleh mengambilnya dari tanganku. Jadi, jadi Lociampuai yang telah mengambil pauho tersebut, dengan memancing nona Giyokoa keluar kota, dan kemudian pauhonya disambar menegaskan kotai. Tio Kim Beng mengangguk, katanya, benar, memang aku yang melakukannya. Muka kotai jadi memancarkan sikap tidak senang, dia bilang, hem, apakah Lociampuai tidak merasakan bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan seorang siaukat? Tio Kim Beng tidak tertawa lagi, matanya bersinar tajam. Aku kau anggap sebagai siaukat tegurnya dengan suara tidak senang. Ya, jika memang Lociampuai melakukan hal seperti itu, tentu saja tindakan seperti itu merupakan tindakan seorang siaukat. Seorang manusia, akan memperoleh nama baik atau nama buruk, tergantung dari tindakannya, dari perbuatannya. Menyahuti kotai tegas dan berani, karena sekarang pemuda ini merasa kurang senang pada pengemis tua itu, yang telah mengambil Pau Hok Giok Hoa. Waktu itu tampak Tio Kim Beng tertawa dingin katanya, engkau bocah yang masih bau kencur ingin menasuh hati aku? Oh, sombongnya. Hem, seperti gurumu yang congkak itu, engkau pun tampaknya murid yang berkepala besar. Guru dengan murid sama seperti setali tiga uang. Dan juga, aku memang ingin melihat, berapa tinggi kepandayan yang engkau miliki, sehingga engkau berani berkepala besar seperti itu. Sambil berkata begitu, tampak Tio Kim Beng telah memasukkan buntalannya itu ke dalam bajunya. Ia memandang kepada kotai dengan sorot metu yang mengandung tantangan. Sedangkan kotai sendiri waktu itu bertekad, walaupun bagaimana ia harus dapat merebut Pau Hok dari tangan Tio Kim Beng. Maka ia telah memutuskan. Ia harus menempur pengemis itu, dan juga berusaha merebutnya, dengan kekerasan kalau saja Tio Kim Beng tidak mau menyerahkan dan mengembalikan Pau Hok tersebut. Memang kotai juga tidak senang waktu memperoleh kenyataan Tio Kim Beng lah yang menjadi malingnya yang mengambil Pau Hok Giok Hoa. Baik-baik lo Ciam Pua, maafkanlah Bo Ampua yang akan bertindak kurang ajar, di mana Bo Ampua akan berusaha merampas pulang buntalan kawan Bo Ampua sambil berkata begitu kotai bersiap-siap buat menyerang.